Intro Oke, kembali lagi ke Winter Series kita di tanggal 10 Desember 2021 Liveback kali ini yang akan saya perkenalkan Pemain muda yang dia out on loan di Utrecht Dan sebenarnya adalah pemain Monaco Sedikit dulu soal pemain satu ini Yang namanya adalah Arthur Zagre Lahir tanggal 4 Oktober 2001 Pemain Perancis Liveback Dan dia itu sebenarnya dulu adalah pemain akademinya PSG Dari Paris Jadi dia sempat di tahun 2013 sampai 2019 Itu di akademi PSG Terus 2018 sampai 2019 nya udah masuk ke tim B nya PSG Sempat main 27 kali Nyetak 1 gol Dan 2019 sempat akhirnya dapet kontrak profesional pertama dia bersama Paris Dan main sekali doang Tapi abis itu dijual ke Monaco 2019 dia main di Monaco B Terus langsung dipromosin ke tim senior Dan akhirnya sempat dipinjemin ke Dion Dan Utrecht Jadi sekarang mainnya disini di Utrecht Oke, nah ini kalau misalnya anda lihat Dia di usia yang masih 19 tahun Rating dia di Viva udah 63 Di awal Keremot anda tentu saja Kalau misalnya lu Pake Utrecht atau lu beli dia Dan udah punya 81 pace Jadi definitely Pemain yang ngacer yang cepet banget Bentar, betulnya gelap banget ini Coba terang sedikit Oke Terus defending dia 57 Memang fisikalnya agak kurang Masih 44 Tapi udah punya 4 bintang weak foot Tentu saja Kidal Oke Nationalitynya Perancis Terus work ratenya dia high medium 19 tahun Tidak terlalu tinggi juga main ini Jadi kita lihat secara detail Yang gila adalah Dia rating 63 Udah punya 92 balance pak Mohon maaf Ini 63 ratingnya Hampir beda 30 itu loh Attribute balance nilainya dia Nilai attribute balance ini 92 Sama Overrating dia Actually cuma 63 Terus 88 agility 84 acceleration 78 sprint speed Ngacir banget Dan yang bikin physicality rendah adalah Ya strengthnya cuma 33 Staminanya juga masih 51 Jadi ini mesti ditingkatin Aggression dia udah 61 Terus tuh skill attributenya Ada beberapa yang udah di atas 60 Seperti ball control dia udah 65 Terus crossing dia 62 Fullback crossing Bagus tentunya 61 curve 62 short pass Dan untuk Attribute defendingnya Sebenernya standar banget pak 60 slide tackle Dan 61 stand tackle Oke Jadi ini pemain yang menarik sekali Menurut gue Dan kita bisa langsung Sekarang gas Liat ke Real face nya Jadi ini Utrek ya Tentu saja Dan Pemain-main kayak gini kan Lo tau sendiri Karena On loan Jadi kita gak bisa beli dia Di Musim pertama Jadi ini antara lo pake Utrek Atau lo pake Monaco Dan recall dia Atau pake tim lain Lo mesti nunggu Musim kedua Rollnya dia Sporadik Ada tulisannya Tentu saja Itu ada logo Monaco juga On loan At FC Utrek Sekarang kita Itu real face nya Keren banget Kita bisa langsung Liat ke Development plan nya dia Jadi Kalo misalnya Pemain kayak gini Biasanya ya Back ya Pesnya udah bagus banget kan Biasanya sih Kalo gue ya Gue akan naikin Defending nya dulu pak Dan Sayangnya Tidak ada Satupun drill Yang bisa barengan Ngelatih Stand tackle Dan slide tackle Kalo misalnya Lo pilih disini Defensive wide back Itu bakal ningkatin Work rate defensive dia Jadi high Semua atribut Defending dilatih Termasuk interception Heading akurasi Defensive awareness Dan stun tackle Kecuali slide tackle Oke Terus ini naikin reaction juga Sama Physicality Naikin Stamina Strength aggression Ingat Strength dia cuman 3-3 Sebenernya asal Relation nya dilatih juga pak Tapi karena sudah 8-4 Tidak tinggi banget Tidak mentok jadinya Dan ini cuma butuh waktu 5 pekan buat dia naik ke 6-4 rating Jadi cepet banget Ini perkembangannya bakal luar biasa Rimanya Kalo misalnya Lo mau naikin slide tackle nya Lo harus pindah ke Mungkin wide back Atau ke Attacking wide back Ini gak masalah juga Sebenernya Attacking wide back Itu naikin work rate attacking nya kan Tapi karena sudah tinggi Udah high Jadi yaudah Strip Gitu ya Jadi kalo gue sih Biasa langsung disiin dulu Supaya Defender kan dia kan Memang udah bagus banget Terus dia udah punya Berapa? 92 balance gitu loh Tapi kita tetep Mesti naikin dulu Atribut defensive nya Yang basic Yang standar gitu Kayak defensive awareness Stunt tackle tuh menurut gue Interception juga itu penting Buat defender Market value nya berapa? Kita liat sekarang Jadi market value nya dia itu Cuman 1 juta euro Ini di awal ya Di awal ya Lu Jalan sebulan dua bulan Lu main krimot juga Harusnya sih udah meningkat ya Udah bisa lebih tinggi dari ini Terus gajinya dia cuman 1600 Nah masalahnya Ini gue baru liat juga Ternyata 2 tahun pak Loan nya Jadi kalo lu pake krimot Atau lu pake tim di krimot Yang selain Monaco atau Utrek Lu mesti nunggu 2 musim Which itu harga Dia umur 21 Berarti kan tersesai dia loan di Utrek Harganya udah mahal pak Mungkin udah bisa 5 juta ke atas Kita gak tau tergantung sih Tapi Ya Ternyata 2 tahun gue juga baru tau Loan nya Jadi lu mesti nunggu Gajinya sih sebenernya di awal Oke banget Murah banget gitu loh Tapi tidak bisa langsung didatengin Berarti main satu ini Arthur Zagre Kita akan coba liat Lebih dekat lagi real face nya Pemain yang satu ini Pemain yang waktu itu Sempet menangin Apa namanya penghargaan Buat Pemain akademi terbaik Tahunannya PSG Namanya tuh Titi Dior Biasa Balon d'Or Ini Titi Dior Adalah penghargaan tahunan Yang diberikan untuk Talenta terbaik Di akademi nya Paris Akademi PSG Terus waktu itu dia debutnya tuh Buat PSG di League One Perancis Tanggal 25 Agustus 2019 Pas PSG menang 4-0 Melawan Tulus Jadi abis itu Baru akhirnya dia dijual ke Monaco Dan transfer fee nya Ternyata mahal juga pak Dijual ke Monaco Harganya 10 juta euro Gila waktu itu Dari PSG Menarik sekali Cuman ya itu Monaco akhirnya Cuman dipinjem-pinjemin doang Belum tau sih Mungkin Masih mau dikasih Jam terbang dulu Itu gimana Tapi menurut gua Ya pasti bagus sekali Pemain ini Meskipun Dilepas sama PSG gitu loh Jadi kita akan lihat Lebih dekat lagi 4 Oktober 2001 Tanggal akhirnya Tidak terlalu tinggi Tentu saja Tapi balance dia bagus banget Kita kasih dia Tight Fit Seperti biasa Sepatu dia pake Adidas Nemesis 20 Plus Super Latif Terus kita Bisa zoom in disini Nah ini dia Real face dari Oh itu tuh emang rambutnya Dia agak-agak Di ujungnya merah gitu ya Apa sih sebutannya Gak tau Itu beneran ada Detail sekali Mantep Zagre 20 Oh di belakangnya juga Oke Menarik sekali Jadi ini dia pemain Ini kayak lifeback pertama ya Lifeback pertama Di winter series kita Arthur Zagre dari Utrecht Ya agak problem sih 2 tahun loan Tapi ya lu bisa Antara pake Utrecht Atau pake Monaco Dan bisa recall dia Langsung Oke jadi itu aja Untuk winter series hari Ini masalah banget pak Gue tuh udah datang nungguin Udah dari jam 8 8an udah selesai upload Venezia Durasinya emang panjang lagi Hampir 2 jam lagi Tapi maksudnya Gue udah coba buat bikin Biasanya kalo misalnya kemarin Itu yang 2 jam Itu gue bikin Kualitasnya bagus banget kan Kualitas videonya Jadi Size file videonya itu 30an giga Nah karena kemarin gue tau Processingnya lama Di youtube Yang episode malam ini Harusnya naik tadi Gue udah bikin Gak terlalu gede Size file nya Cuman 11 giga doang pak Tapi ternyata Processingnya tetep lama Gue gak tau ada masalah Apa sama youtube ini pak Setelah saya upload Di proses videonya kan Buat munculin Kualitas HD nya Ini udah 3,5 jam lebih Gak Gak muncul-muncul Jadi kalo misalnya Gue publish dari tadi Lu cuma bisa nonton 360 Gak mungkin gue publish dong Jadi kayaknya Ini baru bakal bisa naik Episode 11 Besok pagi pak Gue gak tau juga Asli ini Gue sih dari tadi Sambil ngegas Tadi gue main Qualifier Foodchamps kan Karena ya memang Lagi ada foodchamps gitu Jadi saya tidak bisa Menolak lagi Terus Malam ini ada promo juga Tapi gue gak live streaming Ntar kita live streamingnya Paling weekend ini Antara Sabtu atau Minggu aja Sekali Paling kayak cuman Ya gue Paling udah mainin 15 atau 18 Pertandingan Foodchamps final So ntar di on streamnya Tinggal mainin sisanya Langsung buka-buka pack Karena ada promo baru kan Bukan food first sih Food versus Jadi kayaknya Sebelum food freeze Food versus Jadi ada api sama Es Kalo misalnya api itu 5 bintang Weak foot Kalo misalnya es itu 5 bintang skill moves Jadi pemain yang sama Kartunya ada 2 jenis Api atau es Jadi lu bisa pilih gitu lah Pokoknya ntar kita liat aja Jadi Yah Besok berarti baru naik Dan Masalahnya nih ya Masalahnya Gue harusnya kan Ya untuk video besok Berarti Kayaknya Makanya nih gue gak ngerti youtube Maksudnya Gara-gara Processingnya lama Gue jadinya berarti Mesti siapin video Buat besok Di malam sebelumnya pak Karena processingnya bisa Ya ini aja 3,5 aja belum kelar Mungkin bisa semalaman Baru kelar itu processing Masalahnya Kayak sekarang nih ya Gue mau nge-record episode 12 nih Buat besok Supaya besok tetep Misalnya pagi Naik episode 11 Malam naik episode 12 gitu kan Idealnya Masalahnya Ada beberapa hal yang perlu Gue liat komen dulu Baru nge-record episode 12 Dari episode 11 Ada beberapa keputusan Yang mesti gue Mantau komen dulu Ngeliat Opini anda gimana Soalnya kan apalagi Berbubungan sama transfer kan Itu episode 11 seru banget pak Cuman gue gak bisa nge-record Gue gak tau jadi gimana Kalau misalnya Memungkinkan ya besok Abis gue publish episode 11 Sabtu pagi Terus ya palingan siangan Gue udah bisa lah Baca beberapa komen dari anda Gue langsung nge-record Cuman gue balik lagi Gak tau berapa lama Processing ini Masalah banget sih Asli youtube Gue gak ngerti Jadi ya sudah Hari ini akhirnya Saya cuman terwinter saja Ini aja kayaknya naiknya Mungkin di atas jam 12 Pasti Tapi yaudah Enjoy Chill Ini live back Kalau misalnya anda butuh Bisa langsung sikat aja Atau ya lu Kalau mau cara curang Lu pindahin manual aja pak Sebelum lu mulai Keren mode Bisa aja lu pindahin manual Ke tim lu yang mau lu pake kan Sebelum mulai Jadi tanpa harus nunggu 2 musim Karena 2 musim ya pasti Dari segi rating Mars value segala Udah meningkat jauh Udah mahal harganya gitu loh mungkin Oke Jadi Terima kasih Buat anda yang sudah nonton Jangan lupa Seperti biasa Absen Komen Karena Saya nanti ada sesuatu Yang mau saya kasih ke anda Dan gue tau anda nonton dari mana Ya Komen Komen Ya kan dari kemarin juga udah pada komen kan Yang nonton dari Tanggal 1 Desember Jadi gue udah tau Kalau misalnya yang tiba-tiba Kalau saya bilang mau kasih giveaway Langsung tiba-tiba rame Ya tidak Saya kan bisa lihat juga Anda komennya kapan Mereka-mereka yang mau nonton Komen dari kemarin tanggal 1 tanggal 2 Ya itulah siap-siap Oke Thank you banget Kita ketemu besok Berarti besok Berarti agak padat konten pak Ya Besok Chill Gaming Aman Zagre Zagre namanya Zagre kan Zagre Terima kasih sudah nonton Bye So are you gonna die Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa